Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini dan selamat datang kembali di channel saya Sesuai dengan judul dan tamennya, disini gue akan bahas dan share Film-film yang wajib kalian tonton ketika kalian di rumah aja, oke? So, keep on watching Selama masa pandemi kayak gini, banyak banget yang bisa kita lakuin Kita bisa belajar masak, kita bisa belajar yang lain Kita bisa makin rajin beresin rumah, beresin kos ataupun tetap rajin kerjaan dan segala macem Banyak banget buat ngisi waktu ketika kalian di rumah aja Kayak gue, gue biasanya selalu nonton film Dan film yang gue tonton adalah kebanyakan itu adalah film-film bergenre horror Kenapa horror? Karena menurut gue, gue ngerasa bukan tertantang ya Tapi gue merasa selalu kepo dan gue seneng ketika gue ketakutan Karena gue selalu menganut Bahwa fear is fun Kayak gitu guys Selama di rumah aja, selain gue bantu-bantu beres-beres rumah Kadang gue juga selalu ada waktu buat gue sempet nonton minimal 1 film horror setiap harinya Dan ini gue rangkum dari seminggu yang lalu Gue udah nonton 8 film Dan disini gue akan share gimana menurut gue Dan memang kalau menurut gue ini kalian wajib nonton sih Karena kan perspektif Orang kan beda-beda terhadap sebuah film Kalau menurut gue bagus, belum tentu menurut kalian bagus Tapi kalau menurut gue, kalau buat kalian yang suka horror Ini film cocok banget buat kalian Jadi yang pertama itu adalah indetal grass Disini langsung gue bacain aja Indetal grass ini mengisahkan seorang perempuan hamil Bersama dengan kakaknya, saudaranya Adik deng adik saudaranya, laki-laki Yang masuk ke dalam hamparan rumput tinggi Yang luas Karena dia mendengar seorang anak itu minta tolong Setelah mendengar itu Mereka itu langsung Namanya juga mungkin karena orang baik ya Hasil atau orang baik Jadi mereka langsung masuk aja Karena memang niatnya baik tadi tuh Mau nolongin si anak kecil tadi yang minta tolong Kayak gitu Dan setelah mereka masuk itu tuh Memang udah gak ada jalan keluar Dan ternyata Ada teka-teki yang menanti di indetal grass Indetal grass itu artinya adalah Di dalam rumput ya Ini semak-semaknya tuh tinggi banget rumputnya Luar biasa tinggi dan luar biasa Ngeri parah banget sih Kayak gitu Jadi Ini wajib banget ditonton menurut gue Karena Lagi-lagi Ini menurut gue Banyak banget teka-tekinya Dan plotnya itu luar biasa Twist banget Dan memang kalian wajib nonton Ini keren banget sih Keren banget Dan ini dari Netflix guys Yang kedua adalah Gue nonton mit somar Mit somar ini sebenernya gue nonton Ini udah yang kedua kalinya Sebelumnya gue nonton Yang angkat ini gue nonton pas puasa Dan yang angkat itu gue nonton Bulan Maret Jadi langsung aja Film ini tuh film tahun 2018 Disutradayu oleh Ari Ester Dia juga disutradayu film Hereditary Jadi film ini adalah film horror kedua Keduanya Ari Ester Jadi film ini menyuguhkan tampilan visual yang menawan Dengan penuh nilai estetik yang jauh dari kesan horror Tapi jangan terkecoh Karena nuansa cantik yang dihadirkan dari film ini Sebenernya banyak ngerinya sih Jadi ini tentang cerita ritual di Sweden Jadi horror yang ditampilkan ini horror di siang hari Bukan horror di malam hari Kayak film-film horror kebanyakan Dan ternyata kalo misalnya kalian Fokus nontonnya Kalian tuh harus liatin simbol-simbol yang ada Yang ditampilkan Simbol-simbol yang divisualisasikan Itu tuh semuanya itu Akan tergambarkan nanti akhirnya Jadi kalo misalnya kalian sambil mainan HP Atau kalian sambil ngobrol Itu kalian menurut gue itu gak dapet parah sih Jadi kalo menurut gue kalian harus Fokus nontonnya Jadi kalian bisa tau Apa maksud yang ada di simbol-simbolnya Karena semua itu ada maksudnya Dan Ari Ester memang keren parah sih Yaitu buat visual yang indah banget Itu tuh gak cuman sekedar indah Biar enak ditonton Tapi memang ada maksud tertentu di dalamnya Selanjutnya adalah The Ritual The Ritual itu filmnya Netflix juga Sama-sama di Swedia Sama kayak Meet Summer Tapi film ini adalah film yang diseladari oleh David Brackner Jadi film ini tuh bercerita tentang 4 5 temenan gitu Tapi dia udah tua-tua Jadi gak sengaja setelah dia pulang dari nongkrong Apa namanya Berdua temannya itu masuk ke dalam supermarket Nah ternyata pas di dalam supermarket itu sedang terjadi Perampokan Nah salah satu dari dua ini tadi itu Merupakan korban Gara-gara si perampok tadi itu di supermarket Tapi satu temannya ini Dia gak bisa buat apa-apa Dia malah nyumput Karena memang dia takut kayak gitu Nah untuk membalas Bukan belas ya Tapi untuk mengenang si temannya tadi itu Karena temannya yang kebunuh itu Awalnya dia Ngajak untuk jalan-jalan Daki di Swedia Nah jadi mereka Berempat teman-teman yang masih Apa teman-teman mereka kan tadi berlima Nah satu yang meninggal itu Jadi Mereka pergi ke Swedia Untuk menghormati Si siapa namanya si teman yang meninggal tadi Dan ternyata Disana itu juga ada ritual Gue gak paham sih kenapa Swedia ini banyak banget ritual-ritual Kayak Midsummer Dan ini juga Masih tetap ritual Dan disanalah kengerian-kengerian yang terjadi Sampai akhirnya cuma sisa satu yang Dan itu memang cocok banget sih buat kalian tonton Dan semua plotnya ini luar biasa Keren parah Yang keempat Yang keempat itu adalah Film Scary Stories To Tell in the Dark Jadi film ini berawal dari Sekumpulan anak-anak yang bermain Dengan buku misteri Dari sebuah rumah tua Buku yang berisi kisah seram Dari Sarah Bellows Ini ditulis dengan Darah anak-anak yang menghilang Celakanya buku tersebut Malah membaca nasib anak-anak tersebut Dan merenggut nyawa mereka satu persatu Kayak gitu Jadi ceritanya Pada malam Halloween Ada sekumpulan anak muda itu Dia itu Pengen Bukan adu ya Tapi pengen coba Gimana rasanya Ketika dia ke rumah tua Rumah akar gitu Dan ternyata Ya itu tadi dia menemukan Sebuah buku Gak sengaja Dan ternyata Buku ini yang bisa baca nasib mereka Jadi bisa tau ketika mereka matinya Seperti apa Dan Beruntungnya Mereka tuh bisa paham Dan tau cara Cara Dan bagaimana Menanggulanginya Sehingga Banyak korban-korban Yang bisa diselamatkan Dan film ini Cocok banget ditonton Karena ngerinya Tidak terlalu ngeri banget Kalau menurut gue Tapi ini cocok banget Gue ditonton Selanjutnya Yaitu The Perfection Ini menurut gue Keren parah Jadi film ini Diciptakan Karena untuk Bukan mengenang ya Tapi menghormati Para korban Sex harassment Dan sex abuse Abusive itu Karena Biar tidak terjadi Hal-hal seperti ini Dan berani untuk speak up Bahwa Sex harassment itu Harus dimitikan Dan tidak boleh Terus-menerus dilakukan Oke Jadi film ini Film dari Netflix juga Filmnya menurut gue Langsung banget Menarik perhatian Dari trailernya aja Udah luar biasa Keren banget Cara mengenalkan Karakternya juga Keren parah Jadi ceritanya ini Tentang Akademi Sebuah musik Bukan musik Akademi Sebuah selo Jadi Seluruh dunia itu Cuma dipilih satu Dan ketika mereka salah Mereka itu harus Membayar Dengan cara Mereka harus Handping sex Kayak gitu loh guys Dan itu parah banget Menurut gue Dan Jadi ada mantan muridnya Yang mau Menyelamatin Muridnya sekarang ini Tapi dia Tidak langsung Tiba-tiba ngomong Mereka itu Terbuat Pokoknya bagus banget Ceritanya Cloud twistnya juga Tidak terbaca banget Tidak terduga banget Dan kalian harus Nonton ini sih Parah banget ini The perfection ini parah banget Keren parah Gujur memang Dan kalian memang Harus tahu Siapa yang disini Yang suka banget Sama matematik Atau Kuliahnya matematika Atau kalian Tentang Kuliah tentang matematik Semua tentang matematik Kalian suka tentang matematik Kalian cocok banget Nonton film The Oxford Murderer Karena Menurut gue Film ini Keren parah Jadi Ini Film ini Mengungkapkan Tentang Teka teki Kematian Seorang Bukan Teka teki Kematian Kematian Yang ternyata Itu tuh Divisualisasikan Dengan simbol-simbol Matematik Guys Jadi Hebatnya Adalah Karena yang Memecahkan ini Adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Dengan Profesor Dan Cloud twistnya Luar biasa Keren banget Dan buat kalian Yang suka matematika Emang cocok banget Nonton ini Biar Kalian itu Nggak Maksudnya Kalian peduli Dengan simbol-simbol Mungkin menurut gue Karena menurut gue Ketika gue Nonton film ini Juga gue Jadi kayak Oh Ternyata ini Nggak cuma sekedar Bentuk gambar Doang Tapi Dia punya simbol Dan punya makna Dan makna ini Memang Oh Kayak gitu loh Maksud gue Lo paham gak sih Sekeren itu Apanya namanya Simbol-simbolnya Gue jadi kayak suka matematika Karena dulu Waktu gue SMA Juga gue cinta banget Sama matematika Tapi Kuliahan gue Waktu itu gue Dapat matematika Well Film ini Cocok banget sih Kalian harus Lotong Selanjutnya Yaitu Film yang berjudul Veronica Jadi Veronica ini Adalah Dari Netflix juga Garapannya Paco Plaza Dimintangnya oleh Sandra Ella Esca S.K. Sena Bruno Gonzales Dan Claudia Presa Jadi film ini Adalah film Yang diangkat Dari kisah nyata Guys Bener-bener kisah nyata Film ini Menceritakan tentang Seorang gadis Yang bernama Veronica Jadi dia Veronica ini Hidup sama Ibunya Sama tiga adiknya Tapi ibunya ini Jarang pulang ke rumah Kalau gak salah Ibunya itu Dia punya warung Jadi dia lebih suka Menghabiskan waktunya Di warung rumah makan dia Dan jadi Sehari-harinya Yang mengandungin rumahnya Itu ya Cuman Veronica Dan ketiga adiknya Jadi setiap pagi Adik-adiknya itu Selalu Bangun Dan semuanya itu Diurusin sama Veronica Jadi Veronica itu Menghandle Apa namanya Kerjaan rumah tangga Dan Veronica juga Yang selalu nganterin Adik-adiknya ke sekolah Dan untungnya Sekolah adik-adiknya itu Satu jalur Sama Veronica Dan Suatu saat Si Veronica Sama temannya itu Dia memanggil Pacar temannya Sama ayahnya Nah ternyata Yang keluar dari Papat Oija itu Adalah orang lain Kayak gitu Tapi Di filmnya ini Gak seserem Yang cerita aslinya Tapi ya cukup serem juga sih Yang gue suka dari film ini Adalah Karena film ini Adalah Diangkat dari kisah nyata Jadi Kalau gue Kalau gue adalah Orang yang suka banget Nonton Kisah-kisah yang Dari kisah nyata gitu Karena menurut gue Imajinasi gue itu Lebih real aja Kalau misalnya gue nonton Film-film yang Fantasi gitu Ya gue suka Sebenernya Tapi Ya itu tadi Gue Enggak apa Imajinasi itu Cuma Imajinasi ala-ala aja Menurut gue Kalau yang Ya itu sih Tapi kan beda Selerah kan beda-beda ya Kalau gue sih Lebih sukanya yang Real Yang dokumentasi Film dokumenter Dan yang terakhir adalah Film berjudul Momento Jadi Momento ini adalah Plot twistnya juga Luar biasa Gue sampai sekarang Juga gak paham Tapi gue suka Gimana dong Gue gak paham sih Sama filmnya Tapi Itu tadi yang gue bilang Gue suka Cerita ini Jadi Tentang Sepasang suami istri Jadi Si suaminya ini Lupa Bukan lupa ya Dia tuh punya short term memory loss Short term memory loss Jadi Cuman ingat Jaka pendek Jadi dia Selalu buat catatan Dia sampai nato Seluruh tubuhnya Biar Dia itu Ingat Apa yang terjadi Karena Setelah kejadian Waktu malam itu Kalian harus nonton Dia tuh Jadi lupa ingatan Nah Dia tuh pengen tahu Gimana caranya Pembunuh dari Yang bunuh istrinya Itu ketahuan Yaitu dengan cara apa ya Itu tadi Dengan cara dia Nato seluruh tubuhnya Memang seluruh tubuhnya Ditato Dan Semua dia catat Gak ada yang dia tinggalin Dan memang Karena dia lupa Ketika dia udah Nanya Ah nanti dia nanya lagi Nanti dia nanya lagi Kayak gitu Cerita ini Hampir mirip Sama Finding Dory Kayak gitu Karena dia juga punya short term memory loss Karena Kayak gitu Dan film ini Plotisnya luar biasa Sampai sekarang Gue gak paham Mungkin gue harus nonton lagi Tapi ini Cocok banget Buat kalian yang suka Nonton Film Kayak gitu Oke jadi itu adalah kumpulan Film-film yang gue tonton Semoga kalian juga Mempunyai Selera yang sama kayak gue Karena gue lebih suka Film yang mikir Dan punya tekan-teki Ya walaupun Nanti gue belum paham Biasanya ketika gue belum paham Kalau misalnya gue ada waktu luang lagi Setelah gue udah nonton beberapa film Gue pasti nonton film itu lagi Dan gue bakal Perunut lagi Apa maksudnya Oke Oke Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa di like Secara subscribe channel ini Biar gue masih Sampai videonya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati